Ini mulai-mulai dilahir sampai lo mati ini katanya wayang ini katanya gini Wayang sampai saya itu membawakan komedi pun Seperti di sepontan itu daping-daping suara binatang saya ikutin dalam Karena suaranya harus berubah-berubah Nah untuk saya nyalain BDPD ini saya gak mau suara saya berubah Ada tokoh yang kita mengharikan yaitu Sang Kuni Nah disini perdebatan sebuah politik Banyak tokoh-tokoh Sang Kuni yang melahirkan ide-ide baru Karena dia tidak punya etika dalam berpolitik Itu Sang Kuni 7 November tahun 2023 Dan benarnya wayang yang sudah tercatat oleh NISCO tahun ini Dan perlu diertangani Pak Fadil Soed di tahun 2022 Mendapatkan rekor murid untuk koleksi wayang Nusantara terbanyak Kita kasih telah selesai Baik langsung saja diserahkan kepada Tuan Rumah Pak Fadil Soed Dan nanti akan disusul oleh Mas Basuki Dan juga akan dikomentari oleh budayawan kita Pada hari ini sengaja secara sederhana Saya ingin menunjukkan buku Jadi social launching sebenarnya Yang kita sudah garap bersama Mas Basuki Sudah kurang lebih 2 tahun ini Tahun 2022 seperti disampaikan oleh Bani Nisar tadi Kita sudah mendaftarkan koleksi wayang Yang ada di rumah kerega di Fadil Soed Ini ada sekitar waktu itu Kebanyakanannya mungkin 5 ribuan sekian atau 6 ribu Tapi sekarang jumlahnya setelah di total Diteritik kembali dan ada penambahan koleksi Kurang lebih 7 ribu wayang Baik wayang boleh dan belum wayang Kulit dan nega wayang Yang ada beberapa material yang lain Dan sudah dikurasi Atas bantuan nega Mas Basuki Ada saudara Riki Burbaya Dan nega teman-teman yang lain Yang memberikan informasi Dari berbagai jenis wayang ini Kemudian saya diskusi dengan Mas Basuki Kita perlu juga ikut menambah Literasi dan edukasi Tentang wayang di Indonesia Saya ingat sekali Buku wayang yang salah satu Dengan mental itu Ditulis oleh seorang kolektor wayang Yang sudah tinggal sekarang Yaitu Walter Amis Dan Walter Amis ini Seorang warga Switzerland Tapi tinggal di Jerman Koleksinya cukup besar Yaitu sekitar Hampir 20 ribu Tapi ini dari sisi kotak wayang Kotak wayang ini Ada sekitar 130 kotak wayang Kalau satu wayang itu Isinya variatif Antara 100 sampai 200 Ya mungkin sampai 20 Nah ini selamat datang Selamat menikmati Pak Bok Pak Terus disini Dan kawan-kawan yang lain Silahkan Ini bisa di depan sini Jadi Walter Amis ini Mempunyai koleksi yang besar Dan kecil Tangan itu pada wayang Itu luar biasa Sehingga dia menjadi Kolektor mungkin yang terbesar Di dunia Dengan jumlah wayang Yang sebegitu besar Kemudian Ditempatkan di rumahnya Di Jerman Ada Kalau tidak salah Mas Rasuki juga pernah Cerita itu Semua wayang itu Di dalam Betul-betul Masih di dalam Kotak-kotak wayang Jadi tidak dikeluarkan Karena dia mengatakan Waktu itu Ada seorang juga Di wayang Direktur dari Pasifika Museum Di Yale University Mary Paul Profesor Pak Biko Ya menurut Menurut dia memang Ekosistemnya wayang itu Ada di dalam Betul-betul Tapi saya waktu itu Dianjurkan oleh Pak Tizan Purwaya Bahwa wayang itu Sebaiknya Memang Di-display Kita tidak tahu Dalam iklim di Indonesia Yang memang Kadang-kadang Serangga-serangga Rayap dan lain-lain Itu bisa Perusak wayang Dan memang Banyak kejadian Seperti ini Wayang-boleng Wayang kulit Dan lain-lain itu Terusak Dimakan Rayap Atau serangga yang lain Jadi akhirnya Saya Memutuskan Untuk mendisip Wayang-wayang Yang menjadi koleksi saya Sehingga Setiap Jaggerak ini Itu sebenarnya Seseorang koleksi Setiap jaggerak ini Ini misalnya Kecil ini Adalah wayang Kotehi 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 kecil-kecil Wayang Kotehi ini Yang menaruh Dari Cina Kemudian Wayang Kurwa Wayang Golek Dan lain-lain Itu Tapi Ini Sekarang Sebenarnya Sudah Ada Katalognya Nah Dari katalog itu Kemudian Di ekstrakan Kemudian Menjadi Jadi kita Awalnya ini Membuat semacam Kuku katalog Tapi sayang Kalau akhirnya Menjadi katalog Akhirnya Kita eksplorasi Untuk Mendeskripsikan Wayang Indonesia ini Agar Lebih Mudah Untuk Dipahami Oleh masyarakat Baik itu Dari Pengertian Wayang Dari aspek Visual Ya Pengertian Wayang Kemudian Wayang Visual Kemudian Wayang Dari Aspek Seni Pertunjukan Karena bagaimanapun Wayang ini adalah Ekspresi Dari seni Pertunjukan Baik Yang itu Secara Baru Artinya Secara Pakon Dulunya Kemudian Tiga Secara Modern Kemudian Cerita Dan lain Termasuk Sejarahnya Dan Kemudian Tentu Tentang Jenis-jenis Wayang Dari Sisi Lipa Misalnya Ada Wayang Beber Wayang Kulit Atau Wayang Kruang Wayang Hidro Wayang Bonek Wayang Susker Wayang Susker Dari Bahan Rumput Wayang Topeng Wayang Orang Wayang Mom Wayang Kucing Wayang Kreasi Baru Kemudian Dari sisi Wayang Dari sisi Aspek Cerita Ini ada Wayang Cerita Ramayana Mahabharanta Kemudian Ada Carangan Kemudian Cerita Panci Cerita Menang Cerita Sejahata Cerita 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 Minta Kemudian Ada Cerita Juga Wayang Wahid Dari Agama Kristen Jadi Tidak hanya Islam Dari Dan Dari 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 Wayang Perjuangan Itu yang Sudah menjadi Cerita Baru Wayang Dengan Cerita Sulu Wayang Dengan Cerita Wali Somo Wayang Cerita Kerajaan Nusantara Edipan sehari-hari Bayang dengan cerita Bayang dengan penubuh roh Bayang kapal keselam Bayang IPBR Rani Kemudian bayang dari jenis Bahan pembuatan Jadi bayang dari bahan kulit Ada dari bahan kayu Bahan kain Bahan utamanya Kemudian bahan utam masus Bahan labu Dan bayang orang Lalu juga Di buku ini ada Tenteraan fungsi bayang Sisi ritual, sosial Estetika, ekonomi Pelaku dan perangkat Untuk jenis bayang Bicara Garis besar akan kira Di sini pelaku Untuk jenis bayang itu dari dalam Penyiring-penyiring Penulisan skam perjalanan Nayaga ini adalah Untuk jenis Main egan Gamalan Waranggana 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 Wiras Warawati Jurulias dan kostum Penangkat panggung Penangkat suara Dan seterusnya Lalu juga ada perangkat Perangkat penunjukan bayang Dan terakhir di dalam buku ini Juga ada Alamuk wayang Untuk Menggalakan Jenis-jenis wayang tersebut Atau visualisasi Dari jenis-jenis Pertandaan tersebut Nanti saya kira Mas Dasuski Sebagai kurator yang akan Memberikan yang betul Terhadap Apa yang tadi saya sampaikan Karena langsung juga Jenis-jenis wayang Dan sebagainya Jadi Kita Kita Memperingati Hariwayang Di tanggal 7 November Jadi sebenarnya Di tanggal 9 November Besok Kita memperingati Hariwayang Ini berketatan Dari dengan Pemakuan Atau recognition Atau acknowledgement Yang sudah dibilang Masalah Artifis Oral Tradition And Entenable Cultural Heritage Entenable Heritage Yang sudah di main ini Istilahnya Yang waktu itu Pak Gauran Saya kira ikut ya Di dalam itu Pengusahaan Tahun 2003 23 ya Ditetapkan oleh UNESCO-nya 7 November Tahun 2003 Jadi bertepatan Dengan sekarang ini 20 tahun yang lain Sayang sekali Kalau tidak ada kegiatan Makanya Walaupun mendadak Kita memang Membuat kegiatan ini Sebagai sebuah Peringatan 20 tahun lalu Sudah ada Semacam recognition Dengan wayang Dan ini adalah Ekspresi budaya pertama Yang diambil UNESCO Selamat tinggal Menurut Selamat tinggal Salam sejahtera Pemilai satu demi satu Tapi memang sayangnya Rata-rata Dan lain sebagainya Sehingga kalau kita melihat Di dalam dunia wayang Itu banyak sekali Kompetensi-kompetensi Yang ada di dalamnya Nah di sisi yang lain Dari waktu ke waktu Saya mencoba mendalami Dunia wayang Rata-rata Saya menemukan Hanya potongan-potongan Termasuk Kita sering mendengar Wayang kedua Kemudian ada Wayang kebumen Ada misalnya Wayang banjar Ada juga Wayang tuban Dan sebagainya Sangat sulit Mendapatkan Wayang-wayang itu Tapi tampaknya Kesirisan dari Pak Madri Yang kemudian Yang juga banyak Peran aktif Dari Mas Riki Dalam mengumpulkan Koleksi-koleksi Wayang ini Yang selama ini Seangga begitu Sulit untuk diperoleh Ternyata dikoleksi Beliau Jadi koleksi beliau Itu saya melihat Tidak hanya Dari segi jumlah Mungkin beliau Sudah menyiapkan Secara metan Dari konsep Ketika mengkoleksi Wayang-wayang ini Jadi ada Wayang yang bercerita Tentang ramai Yang sama habarata Dari berbagai daerahnya Kemudian cerita Mainannya Cerita panji Bahkan Wayang-wayang Yang digarap Setelah Apa namanya Wayang kelas itu Berkembang Jadi kita menjumpai Dari koleksi-koleksi Beliau itu Ada tentang Kompis kacang Kemudian juga Wayang beber Dari koleksi-koleksi Maaf karyakannya Dari seniman-seniman besar Sekarang Seperti ada Pak Mufit Ujian Tokasidi Dan SPG-nya Kemudian juga Wayang-wayang yang modern Ada wayang potret Saya kira Koleksi beliau yang Boleh mangkat Kemudian juga Ada wayang susut Saya sering menjumpai Kolektor memiliki wayang susut Tetapi yang Gue pernah ketepun Tentang cerita Ramayang Nama-Namah Beratan Sangat jarang Dan beliau Memiliki Yang sangat Komplit Demikian juga Wayang yang Sangat jarang Kita jumpai Wayang Madura Beliau juga Koleksinya Dan relatif Usianya Sangat sepul Kemudian juga Wayang kulit Cirebon Itu juga Sangat jarang Keberadaannya Beliau memiliki Koleksi yang Sangat lengkap Demikian juga Wayang yang Sudah lama hilang Tapi sekarang Tunggu kembali Dengan sangat baik Yaitu Koleksi yang sangat kompet Dan usianya Sangat tua Bahkan ada yang Tinggal bagian kepala Saja ya Pak ya Karena aksesorisnya Sudah rusak Dan sebagainya Bahwa koleksi-koleksi Beliau ini Menjadi sesuatu Yang bisa Menggambarkan Mencerminkan Budaya Pewayangan Secara utuh Sehingga kemarin Beliau ketika Menyampaikan Untuk kita Susun menjadi Satu bentuk buku Saya kemudian Tersedia Untuk mengumurasi Satu persatu Tentunya Sudah saya melibatkan Banyak Ahli-ahli Pewayangan Kami konsultasi Dengan Pewayang Lombok Tentunya Dengan Perpadi Di Lombok Oleh karena itu Saya juga mengucapkan Banyak terima kasih Berbagai sumber Yang disampaikan Di umur yang Bergabung di Perpadi Ataupun di Senawangi Karena dengan Jaringan-jaringan Yang ada di Dalam organisasi ini Yang mempermudah Kita bisa menggali Jata lebih jauh Di Lombok Yang relatif sangat jarang Dan rata-rata Adalah cerita mena Ternyata sekarang Juga berkembang Dengan sangat baik Demikian juga Di Bali Saya ketemu Dengan beberapa Dalam di Bali Kemudian Juga ketemu Pak Suparte Yang pernah meneliti Tentang Wayang Bali Utara Dan Wayang Bali Selatan Dan juga pernah menjadi Salah-salah sumber Dari Kulteran Di Solo sendiri Karena saya sudah Dekat di Isi Surakarta Ada juga Jurusan pendalangan Jadi ada beberapa Kepapa-kepapa pendalangan Yang juga Banyak memberikan informasi Nah disini adalah Bagian dari bagaimana Kita menghimpun Informasi-informasi tersebut Untuk menguatkan Berbagai artefak Yang di koleksi Oleh beliau Pak Patri ini Dalam konteks data Dan historisasinya Mohon maaf Ketika saya misalnya Menanyakan perbedaan Wayang politik Gaya Surakarta Dengan Yogyakarta Mungkin akan sangat sulit Untuk diilustrasikan Secara langsung Dari aspek seni rupanya Tapi terdata Setelah kita berdiskusi Kemudian mewawancara Dengan banyak pihak Kemudian bisa diramu Tentang karakteristik perbedaannya Nah oleh karena itu Kemudian Ini kenal dengan istilah Kapanannya Jangkangannya Sunggingannya Dan sebagainya Itu kemudian menjadi Salah satu kriteria Kita menengarai Atau untuk melihat Kebedaan dari wayang-wayang tersebut Di sisi yang lain Seringkali kita Susah membedakan Antara cerita pakung Dan cerita carangan Cerita kapakung Misalnya merujuk pada Ramayana dan Mahabharata Itu sudah sangat jelas Agar pembakuan-pembakuan Tapi karena Begitu jenisnya Dan mewawancara Dan mengembangkan cerita itu Seperti misalnya Wisani Itu tidak pernah ada ceritanya Di dalam Bapunan Ramayana dan Mahabharata Demikian juga Misalnya Petro Gediratu Tadi kami diskusi Cukup serius dengan dia Saya menyampaikan Ada perbedaan Ketika Petro Gediratu Dan Ratu Nepetro Jadi kalau Petro Gediratu Dan sosok Figur Petro Yang mendapatkan Atau kesinungan Atau mendapatkan Wahyu kepemimpinan Dari Sang Yamislu Jadi dia menjadi orang yang sangat sakti Sangat hibat Sangat bijak Maka negara menjadi tenteran Tetapi paling intinya Dan itu bukan haknya Karena bagaimanapun juga Darmanya Dia adalah menjadi orang biasa Menjadi seorang tamu umum Tapi kalau Latu Nepetro Nah Petro itu digambarkan Orang yang tidak profesional Maka ceritanya Kalau Petro Gediratu itu Menggambarkan tentang kesaktian Pijaksanaan Dan sebagainya Serta ajaran Ajaran kepemimpinan Tapi Nekelatu Nepetro Nah itu kebalik Bahwa negara itu Penuh guru-guru Yang digambarkan Misalnya pengen tidur Di siapan tempat tidur Yang indah Yang engkuh Pengennya carinya sejari Disuruh mandi Dikasih sabun yang pangi Diam jari Mintaannya batu Dan sebagainya Jadi ini adalah sesuatu Yang sangat paragap Di dalam satu cerita Dengan ajawa Nah sayangnya Di dalam pemahaman-pemahaman ini Yang seringkali Agak bias Nah oleh karena itu Sebagai satu Pembanding dari kita Cerita-cerita Di dalam pewayangan ini Begitu kompleks Dan bisa sampaikan Nah itu mudah sekali Kita jumpai Di dalam koleksi-koleksi beliau Nah di sisi yang lain Beliau juga sudah Mengemas wayang-wayangnya Untuk mudah kita nikmati Mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kalau kita melihat Pertunjukan wayang Memang wayang itu didelar Tapi kalau kita Misalnya silaku rohmi Kepada seorang dalam Kita untuk menikmati Dan wayangnya Dari aspek sering Rupanya agak susah Karena dikemas Di dalam satu Kotak wayangnya Nah di tempat ini Di koleksi beliau Di 4 jam sedemikian rupa Dan satu Pemerompokan-pemerompokan Atas jenis wayangnya Atas jenis ceritanya Dan sebagainya Sehingga mudah kita Untuk mempelajari Atau memahami lebih jauh Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saya sampaikan bahwa Ketika kita membahas Tentang wayang Itu suatu kompetensi Yang sangat luar biasa Supaya ada cipta budaya Yang sangat luar biasa Dan tentunya Capanya sangat luas Keberadaan wayang Mencerminkan tentang Ide linjah dan karakter Dari masyarakat penganggungnya Boleh karena itu Sama-sama wayang bulat Yang ada di Jawa Dengan di Sunda Itu tentunya ada perbedaan Tapi perbedaan itu Menjadi kekayaan Maka kalau kita Menjumpai cepot di Sunda Kita tidak pernah Menjumpai di Sulu Karena di Sulu Dikenal dengan istilah Mungkin di Lulung, Togok Dan ponokapan yang lainnya Nah disinilah yang menjadi kekayaan Nah oleh karena itu Untuk melihat Banyaknya jenis wayang tersebut Tidak kita lihat dari Apa namanya Kekurangannya Tetapi justru kita melihat Dari segala kelebihannya Masing-masing Kita tidak bisa memperbandingkan Mana lebih baik Lebih buruk Tetapi itu menjadi Suatu kekayaan Yang lebih universal Nah oleh karena itu Melihat wayang Sunda Dengan perspektif Sunda Wayang Sulu Dengan perspektif Sulu Demikian Sunda Wayang Jogja Dan seterusnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita bisa undang juga nih Pak Jatnikah Dan Pak Asri Untuk Komentari Saya persilakan Jadi betul Jadi betul Kalau datang ke seorang Dalam Dipetikin Tapi disini Pertunjukan Terus saya melihat Mas Ada Kain di tempat lain Kayak begini Ada Kenapa Yang bapak Mana Belum Terus begitu Terus 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 Tempat sholat Tempat Baca Susana Yang untuk baca Nah Jadi jauh-jauhkan Susana Apalagi ini tempat Suruh Inyak Semua Begitu rapi Punten Di museum Jelakartanya Gakas rapi ini Menengah Di museum itu Museum yang di jalan ini Juga Gakas rapi ini Kan ini Rapi Udah begitu Memang pegawannya Juga rapi Santur-santur Enak dilihatnya Waduh ini pertunjukan Yang luar biasa Dan ini Kembali Mengacu kepada Penghormatan Terhadap budaya Waduh Kalau Patuh Budaya itu Ada sepuluh Budaya pertama Adalah wayang bolek Semua bisa Diceritakan oleh wayang bolek Seri ada disitu Gerak ada disitu Mantra ada disitu Pertanian ada disitu Tentang Psihologi kejiwaan Ada disitu Dibaca Ada wayang Yang mirip karakternya Kayak kangkome Cepot Bali sunah kan Cepot jadi raja Ada wayang Yang mirip karakternya Kayak bima Kayak kangkome Jis Ada wayang Yang mirip karakternya Kayak boma Semua ini Menggambarkan kejiwaan Bahkan kalau dulu Tidak itu Jadi ini luar biasa Hanya saya Pesannya begini aja Yang keterharuan Yang keterharuan saya Dibah ini Waduh Begitu pentingnya Untuk bangsa ini Tapi yang memperhatikan Cuman sedikit Tidak menaktipa jajaran Tidak menaktipa jajaran Nafsuna matakaduhu Gadan anugkatembuhan Asmarantana Bucoba Darmabawah jaman Hidup itu Nafsuna matakaduhu Gadan anugkatembuhan ini saya gak bisa membayangkan ceritanya kayak mana saya tuh pasti mudah-mudahan mudah-mudahan di antara kita gak berpura nikah kaitannya dengan wayang kebetulan wayang lah yang meluluskan saya dari master jadi bukan karena pemintian wayang tapi karena seni yang penting tesis, saya dengar wayang jadi saya tuh tidak pernah wayangan dulu saya sekolah S1 saya di Jogja di UGM, tapi saya jarang sekali ikut wayangan, tapi ketika S2 saya di Prancis itu tuh saya selalu dengar wayangan tiap hari, gara-gara almarhum Kiseno saya dengarin aduh kok pentasnya pake nyecer ya sambil dengar wayangan dan disanalah mulai belajar lagi tentang wayang dikit-dikit tentang wayang sampai barusan ini juga saya penasaran juga tadi sudah pemanasan tapi mungkin ini kita pendiginan karena memakai kita pendiginan saya kira kita akan berbicara tentang bagaimana pelestarian wayang khususnya mungkin bagi generasi muda hari ini bagi saya pun orang yang berkecimpung di dunia kebudayaan wayang tidak terlalu dekat kayak gitu apalagi orang-orang yang tidak sama sekali atau anak-anak muda yang tidak sama sekali dekat dengan dunia kebudayaan jauh sekali dengan wayang ini kalau kita melihat mungkin sejarahnya wayang dulu dari rewit jadi bebel gitu ya terus jadi icon-icon seperti ini terus jadi kulit dan sebagainya saya membayangkan lagi waduh gimana cara mengimplementasikan nilai-nilai wayang ini wayang ini bukan hanya tentunan tapi di situ adalah tentunan nah bagaimana bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda bagi kami bagi kita semua sehingga wayang ini apa menjadi bagian kehidupan untuk kita semua nah saya sama setuju sekali tadi sampai dengan semangatnya luar biasa memang perlu nih Pak Padri kita harus upayakan dari berbagai sudut kita harus tentuk di kementerian kebudayaan jadi memang ini bukan pekerjaan yang mudah tapi ini harus dimulai dan juga harus diupayakan ya semoga saja kita berdoa bersama di apa di periode selanjutnya bisa ada kementerian dan kebudayaan karena wayang atau kesenian ini kadang-kadang saya agak kerisah juga kenapa sih apa kebudayaan ini dikecilkan kesenian dan kebudayaan padahal kesenian dan kebudayaan itu sendiri seperti tadi yang sampaikan saya sepenuhnya meninggalkan segala kesetiaan pada negara lain dan saya hanya setiaan pada Republik Indonesia dan saya akan memperjuangkan tanpa mengurangi sedikit kun jadi saya karena sudah disomba di depan pengadilan saya punya kewajiban untuk berjuang terus-menerus jadi wayang keris batik antur saman noken tas noken dari Papua tari tradisi Bali dan masih banyak lagi baru-baru ini kita 2022 2023 kita menyusun nominasi budaya sehat dan sudah dipelajari oleh Evaluating Body UNESCO saya memang tadi juga berbicara dengan Pak Fadri masalah budaya mungkin tadi kalau Mbak Nisa tidak menyetup saya bisa kedua bicara 4 tahun 5 tahun mungkin keluar saya kedua bewokan dan orang tidak mengenal Pak Fadri paling mengenalnya Haji Romairah jadi memang apa yang kayak apa bicarakan juga tadi setiap gaburanku ada inksun Habgurani Habgurani Gabgurani Gabgurani ini setiap gaburanku disannya 17 08 45 kita gitu tulis juga kalau tidak selamat datang di desa Citer kita tidak tidak pernah minta maaf kalau orang minta apa padahal bagus sebagai gaburanku jadi sudah banyak orang yang meninggal dengan budaya dan mungkin budaya kita sekarang sudah dikencing ya tadi dikiki ihan apa kalau iban sudah dikilihan oleh draftcore dan band-band dari korea seperti tadi bapak dibilang BTS BTS itu grup band dari korea saking bermasalahnya kominfo kena itu kominfo ya pementri-mentrinya itu BTS itu mungkin gak tahu saya ambilnya dari dari grup musiknya atau memang dari pemancaranya BTS yang sudah menjajak budaya kita itu mungkin karena orang banyak mengsalahatikan budaya sekarang malah korupsi disebut budaya padahal budaya itu terdiri juga budi dan daya budi baik daya mungkin upaya semangat atau kerjaan apa ya jadi perbuatan jadi budaya itu perbuatan yang baik apakah perbuatan terpuji apakah korupsi perbuatan terpuji ini berapa tahun adiknya Pak Fiori mungkin pengertiannya orang menyatakan budaya itu kebiasaan jadi korupsi sudah menjadi budaya korupsi sudah menjadi kebiasaan mungkin itu salah nanti saya akan bicara lagi mungkin dengan siapa yang yang berkepentingannya soal salah kata budaya dengan kata kebiasaan nah itu banyak sekali yang soal budaya tadi jadi dikitanya terlupakan dan juga pemerintah tidak mau mengingatkan tadi juga Pak Asbi bagus ini minta kementerian sendiri kebudayaan ya Pak Asbi jadi sekarang ini kan selalu dempet dengan pendidikan pendidikan padahal kalau kebudayaan sendiri bisa mendidik kita diabah mulai dari Pancasila itu diambil dari kebudayaan kayak Tuhan itu sudah masuk dengan tadi Rukun Rukun Islam ya seperti itu aja kepuasan persatuan Indonesia semuanya bersatu mau dari buka mau dari saun cuman kan zaman sekarang orang pengennya instant cepat sampai ada kejadian waktu itu dokter bulan kuasa itu tidak boleh rakyat karena pernah ada tulisan dokter Yadi buka jam 4 itu agak banyak yang disitu karena bukanya lebih cepat kalau maghrib berani katanya kalau ngikutin resjid akhirnya ngikutin dokter itu jadi karena memang orang-orang pada mau instan disitulah akhirnya banyak kesalahan dari buka kuasa aja tidak merupakan persatuan tapi dia pengen masing-masing lebih cepat lebih baik mungkin itu apa-apa mau instan apa-apa mau instan jadi semuanya serba cepat padahal serba cepat itu bukan lagi bagus coba penganten yang cepat pasti jadi masalah nah itu jadi tepang jamu juga gak laku padahal jamu tadi juga sama Pak Gaurang mau di di UNESCO ya ya mau dari jadi apa warisan dunia gue inget warisan Pak Haji aja ya itu jadi ya apa ya ya itulah kalau wayang juga termasuk ke dalam budaya saya memang waktu kecil kalau diajak main ke kebun sama kakek dibikinin wayang dari singkong bukan dari seket dari daun singkong batang terus dikasih ke saya ini ini namanya ini mulai-mulai dilahir sampai lo mati ini katanya wayang ini katanya wayang sampai saya itu membawakan komedi pun seperti di sepontan itu daping-daping suara binatang saya ikutin dalam karena suaranya harus berubah-berubah nah untuk saya nyalain DPD ini saya gak mau suara saya berubah jadi jadi masuk jalan itu jalank itu suaranya berubah-ubah itu itu bagus itu susah merubah suara itu nah saya waktu itu ngisi di walaupun ada binatang-binatang ada gorila ada apa-apa saya ngisi itu saya ambil dulu gambarnya di ratunan saya potong-potong saya jadi cerita baru saya isi suara, waktu itu damping dengan suara itu. Nah karena saya belajar, kakek saya nyuruh, waktu itu loli mainin wayang, suara lu bisa berubah, jadi lu gak ketahuan lu siapa, kakek berubah-ubah, ya mungkin yang di bunglol pada sekarang. Nah dari situ saya juga pernah bermain dengan alamatku, Pak Aset, yang tadi kan kakek yang amat banyak, sepsularia, saya disitu main, jadi komedi dipadukan oleh wayang golek, waktu itu sejak buka kuasa, sepsu. Jadi saya juga ingin menanyakan kepada Mas Dasuki, sebenarnya mereka-mereka ini kalau keluar dari pakek, kayaknya masalah dalam itu ya, Pak Aset. Karena tapi kalau kita ngikutin pakek pada zaman saat ini, tadi kan Aba bilang harus ngikutin zaman, ada juga yang harus yang lama, kalau yang lama tidak diikuti juga akan ketinggalan zaman, dan tidak mengikutin zaman juga akan ketinggalan zaman, ya kan? Nah saya kan ingin tadi, Pak. Kalau ngikutin saya udah, ya kalau gue kemarin sendiri agak susah, Pak. Nah dari situ, begitu juga di kesenian, saya kalau nggak keluarin sesuatu yang aneh atau yang baru, itu nggak akan dilihat sama orang. Saya mulai dari dulu bikin, orang-orang bikin cerita komedi, saya bikin spontan, ngertian orang. Terus mulai dari orang biasanya traveling, traveling memberitahukan kepada penonton daerah-daerah yang ada di Indonesia atau di luar dengan cara traveling. Saya bikin traveling komedi dengan cara bercanda, akhirnya saya bisa keluar ke mana-mana di Indonesia atau ke luar negeri. Nah begitu juga waktu itu saya dengan Pak Aset Sunharia. Pak Aset itu mengeluarkan wayang muntah. Nah, merokok, muntah, itu sesuatu yang aneh pada saat itu. Dan itu dikecam oleh semua dalam. Karena keluar dari pakongan, katanya. Berarti belum dong kalau keluar dari pakongan. Ya kan? Apabila aja kalau nggak pakongan, belum. Hah? Bapak dari mana ya? Oh, tamu. Bapak di tanggungan, dong. Nah, itu dia mas bahasanya. Makanya yang menanyakan itu-itu, kok padahal dia mengeluarkan sesuatu, ide yang baru, tapi waktu habis semua dalam mengecam Pak Aset Sunharia. Dan waktu itu juga membuat adegan dengan saya di TV juga banyak orang. Wah, ini udah nggak murni. Itu juga kejadian. Jadi, ya. Kita juga sudah disambut pada hadian pagi ini. Nah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya sangat terima kasih. Dan salam hormat ke Pak Utaura yang Lepas sendiri mencintai. Tapi, sepertinya saudara saya yang ada di Indonesia tidak begitu mencintai Buddha. Nah, saya mau nunjuknya ya. Ini penelitinya mancing dulu. Tadi saya hidup di chapter, nggak tahu diteliti saya. Ini manusia Buddha, Pak. Pasti. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak kamu mau ngomongin, Mbak? Gua enggak. Buang air, Pak. Jangan mewakili. Benar apa yang dikatakan? Apa jenikah tentang apa itu? Pewayangan. Kalau kita cuma sekedar lihat wayang, itu cuma bentuk saja. Padahal yang namanya wayang itu adalah samudrabil sahabat, sebetulnya. Setiap kita mempelajari lebih dalam lagi, banyak tokoh-tokoh yang bisa memberikan pelajaran tentang kehidupan. Contoh-contohnya, seperti saudaranya begitu sadi, seperti Dumbakarna, Rahwana yang dibangkir, adiknya Dumbakarna. Nah, Rahwana terlalu emosi, terlalu luar biasa lah, kayak sekarang. Tapi yang namanya Dumbakarna hanya tidur berbaring. Dia bangun hanya cuma untuk menolong kakaknya, itu cuma karena faktor apa. Karena dia saudara-saudara. Jadi secara satria pesan-pesannya Dumbakarna itu adalah, sediam-diamnya kita, kalau ada titik emosi yang tinggi, dan saudara kita disakiti, wajib kita membantu. Kedua juga ada gambaran dalam dunia politik kita ini kan, politik yang lucu-lucu. Itu di pewayangan sudah digambarkan salah satu contoh dari keluarga yang luar biasa, Kurawa, ya kan, sama Pandawa. Ada tokoh yang kita mengerikan, yaitu Sang Kuni. Nah, di sini perdebatan sebuah politik, banyak tokoh-tokoh Sang Kuni yang melahirkan ide-ide baru, karena dia tidak punya etika dalam berpolitik. Itu Sang Kuni. Ini menjelaskan dari Bapak-Bapak Suki juga, tentang Maknawati. Sang Kuni, Sang Kuni. Begitu juga pada saat, Abak menjelaskan, tentang Katut Kaca. Ini adalah generasi muda, generasi yang datang, yang mana kita harus ditidurkan, yang harus dibaringkan di, Kawah. Kawah Candragi Buka. Intinya, simbiosis dari semua ilmu ada di dalam situ. Ilmu sosial, ilmu filosofi, ilmu psikologis, semua ilmu ada di situ dari kita. Akhirnya, badan kita tersentuh dengan apapun tidak akan membanu. Nah, itu, generasi kita itu seperti generasi Katut Kaca. Jadi, penyampaian Bapak, penyampaian tentang filosofi, jadi, kita sudah mematahkan stigma Yunani, yaitu adalah kota filosofi ternyata Indonesia yang punya, yaitu, pewahyangan Indonesia. Wabila itu, Tukul Hidayat, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pertunjukan mayang golek itu masih pertunjukan mayang golek, berarti identitasnya jelas. Nah, kecuali, kalau pertunjukan mayang golek berubah. Jadi, mungkin, olahraga mencansilah. Jadi, berubah. Atau, mungkin, pada persoalan-persoalan, cerita-cerita yang dikembangkan itu tidak kembali ke indomnya. Tapi, selama itu memang daya kreatifitas untuk menumbuhkan nilai-nilai, berakar tradisi, itu tidak masalah. Sehingga, pakem adalah kesepakatan. Pakem adalah binggai. Pakem adalah fondasi. Jadi, tidak ada masalah sebetulnya. Cuman, memang, masyarakat penikmati itu seringkali menundukkan rasa yang sama pada objek yang seringkali berbeda. Keris Solo, Keris Jogja, Keris Sunda, punya estetika masing-masing. Keris tradisi punya estetika masing-masing. Keris modern punya estetika masing-masing. Nah, seringkali melihat keris baru dengan rasa lama. Kita merasakan good and modern dengan rasa good and tradisi. Tidak bisa. Demikian juga dalam dunia mayang. Maka, pada umumnya, siapa yang akan tertinggal? Selama karya seni tradisi yang dikembangkan dan diterima masyarakat, lama-lama jadi patent. Pendapat-pendapat yang biasa selama-kelamaan akan luntur dengan sedirinya. Jadi, menurut hemat saya, cara pandang saya, itu sah-sah saja, meskomen. Yang perlu kita luruskan adalah mereka yang menikmati itu harus dengan rasa yang baik. Saya kira demikian dialog diskusi kita tentang pesona wayang Indonesia dalam rangka hari wayang di Indonesia pada tanggal 6 November, yang berkata tanggal 7 November besok. Sekali lagi, terima kasih kepada hadirin yang diringankan langkahnya untuk datang ke sini. Dan terima kasih tadi kepada para tokoh yang sudah bicara, selain Mas Basuki, Jatika, Mas Asgi, Gaurah, Pak Komen, dan Pak Opak, Makan Stel, dan Armaguk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, 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 belum. Belum. Lagi? Terima kasih. Ini dikirim. Terima kasih.